Intro Jadi kalau POS sebenarnya adalah sebuah ruang kreatif di Pasar Santa Jadi intinya kami ingin membuat sebuah tempat di mana komunitas kreatif bisa bertemu dengan publik Jadi semacam hub gitu untuk orang-orang yang ingin lebih bertemu dengan publik yang lebih ramai di Pasar Jadi kami buka setiap weekend, kalau kami sendiri yang megang ini jadi tempat untuk toko buku Ada buku-buku dari penerbit independen, ada buku second hand, serta buku-buku selected imported books gitu Tapi kalau untuk weekend-weekend lainnya ini adalah ruang yang bisa dipakai oleh seniman misalnya yang baru mulai Atau startup bisneses untuk kemudian bikin acara dan memperkenalkan karyanya ke publik Jadi kami pernah jadi ruang untuk pembuatan komik secara maraton 24 jam sampai bawa sleeping bag dan nginep di pasar gitu Pernah juga jadi ruang pameran untuk seniman yang baru mulai dan jadi ruang untuk diskusi buku seperti barusan Tadi kami pertama kali main ke Pasar Santa di bulan Juli 2014 Tempatnya masih sepi banget, jadi kalau sekarang ada hype yang bilang bahwa tempatnya ramai, banyak anak muda bikin toko Waktu kami pertama kesini baru ada dua toko yang buka yaitu ABCD Coffee dan Substore Tapi kami melihat sebuah possibility untuk ruang alternatif gitu, ruang publik alternatif di Jakarta Dan kami pikir kalau ada ruang publik alternatif mungkin bagus kalau ada satu tempat yang jadi hub Untuk komunitas kreatif untuk datang dan berganti-ganti acaranya setiap saat Jadi kalau misalnya ada orang yang sering berkunjung, mereka akan bertemu dengan komunitas yang berbeda-beda Kalau di sebuah tempat seperti Post gitu Dan kami juga menjadikan Post sebagai ruang kreatif untuk amatir Karena menurut kami banyak sekali ruang seni yang sudah lebih established di luar Tapi biasanya yang kesana memang yang sudah kecebur duluan gitu ke situ Kami ingin Post bisa menjadi sebuah hub untuk orang pertama kali berkenalan misalnya dengan buku-buku dari penerbit independen Atau selected books dari penulis luar yang susah didapatkan di toko buku umum Atau jadi tempat pertama kali seorang seniman memperkenalkan karyanya sebelum mereka lanjut ke komunitas yang lebih established gitu Ini adalah sebuah ruang non-profit Jadi semua yang individu-individu atau komunitas kreatif yang mau menggunakan itu bisa membayar sesuka hatinya Terus kemudian itu untuk menutupi operasional saja Kalau ada sisa-sisanya kita akan share untuk charity dan segala macam Kalau untuk kolaborator yang mengadakan acara kami punya sistem kontribusi terbuka Jadi mereka bisa menentukan berapa yang bisa mereka berikan sebagai kompensasi penggunaan tempat Tapi untuk peserta kayak misalnya tadi kan ada acara kelas menulis pesertanya kami tidak pungut biaya Oh iya dan kayak aktivitas-aktivitas buku gitu kayak sekarang karena kami cinta buku itu gratis Kita sangat ingin tempat seperti Post ini ada sebagai sebuah tempat alternatif Di banyak tempat ya di Jakarta dan yang lain-lain Tapi untuk kami sendiri memang fokusnya sekarang disini Dan untuk kedepannya kita akan melihat juga bagaimana perkembangan pasar santa ini Yang menarik adalah saya gak pernah bosan padahal tiap weekend disini Soalnya acaranya ganti-ganti komunitas yang datang ganti-ganti Dan karena kami membuka tempat untuk komunitas baru Semuanya merasa ini adalah passion projectnya gitu Jadi mereka datang menjadikan tempat ini sebagai rumahnya dan membuat hal-hal yang gak terbayang sama saya sebelumnya Berada berlama orang-orang yang begitu cinta dengan apa yang dia lakukan itu seniman komik, sketch, aktivis yang bikin blog soal feminism Terus ada radio independen yang mulai mencoba disini streaming Jadi semua orang itu begitu passionate dengan apa yang mereka lakukan Jadi berada di sekitar mereka itu selalu menyenangkan Terima kasih telah menonton!